selamat menikmati saja ke bagian tutorial intinya nah disini saya menggunakan website yang namanya watermark remover, nanti untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi nah jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya oke, disini ada tombol unggah gambar nah, kita tekan tombol unggah gambar ini kemudian kita masuk ke bagian file ya disini nah, kemudian cari atau pilih gambar dengan watermarknya, bentar kita cek ya nah ini dia kita gunakan foto ini ya gambar ini, kita klik pilih gambarnya kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai, nah ini sedang di upload ya kita tunggu hingga proses uploadnya selesai nah disini adalah gambar aslinya, kemudian di bawah menjadi hasil dari menghapus watermarknya atau menghapus stikernya oke, kita pilih bagian fiturnya disini ada dua pilihan yang pertama adalah hapus teks nah misalkan kalau misalkan watermarknya berbentuk tulisan nah teman-teman pilih yang hapus teks dikarenakan disini watermarknya berbentuk stiker atau gambar seperti ini ya gambar maka kita pilih yang hapus logo gitu ya jadi untuk menghilangkan stiker pada gambar ini nah kita pilih yang hapus logo kita klik atau tekan tombol on pada bagian hapus logo disini ya kita klik ya kita tekan kemudian tunggu hingga prosesnya selesai nah nanti akan dihapus secara otomatis nah gini ya ini adalah gambar aslinya disini kan terlihat ada stikernya atau logo gitu ya kemudian setelah watermarknya dihapus atau stikernya dihapus maka hasilnya menjadi seperti ini gitu kemudian bagaimana cara menyimpan hasilnya teman-teman tinggal klik saja tombol unduh ini ini ya tekan tombol unduh untuk menyimpan hasilnya kita klik kemudian kita download oke kita coba cek hasilnya ya kita buka hasilnya nah ini dia hasilnya nah jadi itu adalah cara untuk melihat gambar asli yang sudah ditutupi stiker di hp android online tanpa aplikasi oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya terima kasih Terima kasih.